Mas Bima tadi kan sempat menyinggung soal adaya kompensasi ya, Mas Bima ya. Itu tadi sempat disampaikan oleh Pak Rusdianto bahwa selaku salah satu pedagang ya, pedagang thrifting ini tidak sepakat dengan adaya kompensasi. Karena perspektif mereka, Mas Bima, ini berkaitan dengan kelangsungan hidup. Karena kan tadi sudah cukup lama, tahun 97 sampai sekarang, itu kesehariannya adalah berjualan untuk impor pakaian bekas ini. Tentu kan berdampak ke pekerjaan mereka, penghasilan mereka. Itu gimana, Mas Bima? Ya, tentu kompensasi itu kan satu hal ya. Tapi itu pun juga dalam jangka pendek. Yang memang harus dilakukan dalam jangka panjang itu, bagaimana para pedagang-pedagang kecil tadi, itu bisa dialihkan untuk menjual produk lokal. Sebenarnya itu solusinya, sehingga mereka juga tidak kehilangan pekerjaan. Dan juga jangan sampai nanti di pelarangan impor pakaian bekas ini, itu kemudian membuat para pedagang misalnya menutup tokonya. Tetapi faktanya, kita lihat sampai sekarang ini, saya barusan cek nih, di platform e-commerce gitu ya, yang besar. Itu kalau kita klik keywordnya thrifting, pre-love gitu, atau barang baju bekas impor, masih ada, masih banyak. Nah, jadi juga jangan sampai ke bank pilih. Kalau memang konsisten pelarangan, ya memang harus dilarang. Tetapi jangan sampai yang online tetap dibiarkan, sehingga nanti lapaknya pindah aja itu ke pindah online. Tapi ini memang ada masukan juga bagi produk lokal, bagaimana menurunkan biaya produksi, membuat barangnya lebih kompetitif, modelnya juga lebih trendy. Jadi nanti bisa head to head, ya dengan produk impor ini. Baik. Mas Biman, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Saya penasaran sebenarnya mas, kalau melihat kan BPS sendiri memiliki data begitu ya, impor barang bekas dari tahun ke tahun, sampai di tengah Januari 2023 itu katanya meningkat begitu ya mas. Sedangkan di pasal 47, Undang-Undang Perdagangan disebutkan bahwa setiap importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Nah, sebenarnya alur masuk ke barang-barang bekas ini seperti apa sih mas? Khususnya untuk yang baju bekas, kemudian apakah mereka juga membayar pajak di Indonesia, ataukah seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya Mas Bima ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.